Halo guys, David disini, dan AMD Baru Aja ngirimin semua jenis laptop baru mereka yang totalnya bisa 200 juta lebih. Buat apa? Buat pamer! Kemarin pas saya ngobrol sama orang AMD, mereka nggak berhenti banggain Ryzen 7000 series mereka. Ya iyalah saya pikir, kan lu karyawan AMD. Jadi saya nanya aja, emang beneran? Boleh lah pinjam satu. Maksud saya sih satu unit ya, tapi malah dikirim satu pasukan buat bikin kagum setiap kalangan. Coba gimana cara anda ngenilai laptop? Makin mahal makin bagus, disini udah ada laptop 60 jutaan. Atau cari yang murah biar berasa worth it, ada yang 5 jutaan. Lihat desain, tambah bongsor, tambah garang, ada. Makin tipis semakin mewah, banyak. Atau alat tim mendang mending kayak saya yang pengen tau dulu prosesornya itu apa? Soalnya dari nama prosesor doang, kita udah bisa dapetin gambaran soal harga laptopnya. Bentuknya kira-kira kayak gimana? Performanya seberapa kenceng? Cocoknya buat ngapain aja? Lihat sekilas udah ngerti. Berasa master komputer. Padahal tinggal baca namanya doang. Loh kok bisa? Sini, saya spill. Jadi sejak awal 2023 ini, AMD udah ngerapiin tata nama prosesor laptop mereka ya. Atau istilah kerennya tuh nomenklatur mobile prosesornya. Semua udah tersistem dan bisa dijelasin pake satu gambar ini aja. Ada kombinasi 4 angka plus 1 huruf. Atau 2 huruf. Dan semuanya punya arti sendiri ya. Angka pertama, nunjukin kapan dia dikenalin. Kalau 7 artinya dikenalin di 2023. Tahun depan bakal muncul angka 8. Tahun 2025 angka 9. Jadi semua laptop di depan kita ini, semuanya Ryzen 7000 series ya. 7, belum 8000. Apalagi 9000. Belum keluar pak. Angka kedua ngewakilin segmen pasar. Kelas prosesornya. Kalau 3 artinya Ryzen 3. 5 artinya Ryzen 5. 7 artinya Ryzen 7. 9 artinya Ryzen 9. Sederhana banget. Ini bisa kasih gambaran juga soal harga laptopnya. Makin tinggi angka kedua ini, biasanya harganya juga tambah mahal. Tapi satu catatan, saya nggak ngerti sih kenapa ada angka 4, 6, 8 juga ngikut. Padahal makna mereka itu udah diwakilin angka lain yang lebih sesuai. Apalagi angka 8, dia bisa punya 2 arti. Mungkin 8 itu emang harus diikutin gali ya angka hoki mereka lah. Yaudah lah. Kita lanjut ke angka ketiga. Ini buat kasih tau arsitekturnya. Enak nih bacanya. 1 ya Zen 1, 4 ya Zen 4. Nanti pas udah ada Zen 5, dia bakal pake angka 5. Makin tinggi angkanya, makin baru juga generasi CPU-nya. Makin efisien, plus makin canggih teknologinya. Contohnya di beberapa prosesor Zen 4 atau Zen 4, misalnya di 7940HS atau 7940U, dia udah punya Ryzen AI. Ini chip khusus buat ngolah AI ya, yang lagi hype banget lah akhir-akhir nih. Dan pertama kali ada di prosesor X86. Jadi buat urusan AI, prosesornya nggak butuh pinjem tenaga dari tempat lain lagi. Nggak butuh kirim atau ambil data dari luar lagi baru diolah. Chip ini lebih fokus, jadi lebih efisien. Ya buat sekarang sih, kita udah bisa ngerasain faydahnya sih di Windows Studio Effect. Kita bisa aktifin fitur automatic framing, atau bikin background jadi blur. Dan yang lucu, ini baru kali ini saya liat, dia bisa bikin mata kita itu seolah lagi fokus ke kamera. Kayak fokus liat orang. Padahal lagi liat ke arah lain, kayak lagi baca atau lagi bengong lah. Harusnya buat kedepannya, bakal ada lebih banyak lagi fungsi AI. Dan chip Ryzen AI dia udah siap. Oh sama satu lagi, satu tip simple buat tau prosesor Ryzen di laptop orang itu, kita liat dari jauh udah bisa tau, yaitu generasi keberapa. Kita tinggal liat stikernya aja. Kalo udah generasi baru, alias Zen 4, stikernya warna orange. Kalo Zen 3 atau Zen 2, stikernya abu-abu. Nah lanjut angka keempat. Ini paling enak sih bacanya. Cuma ada 2 pilihan, 0 atau 5. Gampangnya mah, kalo ada 2 prosesor yang 3 angka di depan tadi itu sama, cuma dibedain angka keempat, misahinnya simple. 0 itu buat kelas lebih rendah, 5 itu buat kelas lebih tinggi. Jadi tinggian 40 atau 45? Ya 45. Tinggian 30 atau 35? Ya 35. Kayak anak SD ya, 30 atau 35 lebih besar ya itulah. Kalo tinggian 40 atau 35, itu baru nggak tau, soalnya generasi arsitekturnya udah beda. Sementara buat huruf yang posisinya paling bontot ini, dia nggak kalah penting ya. Setengah lebih video ini, justru saya dedikasiin buat bahas huruf saking pentingnya. Justru bagian ini, yang paling kasih gambaran soal target pasar laptopnya. Kalo misalnya kita mau filter sesuai kebutuhan, nggak tau mau mulai dari mana, saran saya dari huruf prosesornya dulu sih, buat Ryzen, dia ada 5 varian ya. Pertama ada si HX, si performa mentok rata kanan. Ini cocok buat gamer ekstrim atau profesional yang butuh tenaga maksimal. Nggak mau nego. Prosesor gini udah pasti tinggalnya di laptop yang harganya juga elit. Nggak mau kompromi. Kayak Asus Car 17. Harganya serem, 60 jutaan. Nama prosesornya pun serem. Angkanya yang dari tadi saya sebutin dia mentok semua. 7, 9, 4, 5, HX. 7, dia keluaran paling baru. 9, level prosesor paling tinggi. 4, arsitektur paling baru. 5, level atas punya. Dan HXC paling mentok. Wuhh. Fiturnya juga pasti paling baru. Dia support RAM DDR5 sampai 5600MHz, PCIe Gen 5, cache sampai 80MB, nama udah monster, otomatis speknya pun killer. Pas saya aduh sama Ryzen 7000 series yang lain, keliatan lah ya bedanya. Mau pake Cinebench, Geekbench, core single corenya jelas beda. Apalagi multi corenya. 16 core 32 thread loh. Ngebanting seri lain yang kelasnya sama-sama Ryzen 9, tapi beda huruf. Saking jauhnya, agak nggak enak sih. Mungkin bakal ditegur emak kali ya. Nggak sopan banding-bandingin. Disini saya juga sekalian tunjukin hasil benchmark gaming yang hasilnya juga lumayan jauh ya. Tapi hasil yang kita lihat sekarang, angkanya jelas udah dipengaruhi performa GPU. Namanya juga gaming. Jadi udah nggak murni di carry CPU doang. Ya beli laptop emang nggak bisa lihat prosesornya to ya. Banyak faktor penting lain. Tapi kalau prosesornya udah sesuai, kita udah setengah menang lah. Waktu pabrikan bikin laptop, komponen lain emang harus kompak sih sama sifat si prosesor. Nggak mungkin ada laptop yang pakenya prosesor HX, tapi dia nggak dikasih GPU tambahan. Atau RAM-nya 8GB doang. Nggak. Harus ingat sama huruf-huruf tadi. Kita lanjut ke huruf HS. Ini si kenceng efisien. Ini seri andalan buat yang banyak mau ya. Pengennya punya laptop tipis, enteng, enak dibawa-bawa, baterenya awet. Tapi pengennya juga tetep lihai gaming sama editing. Banyak mau sih. Mau gaming kok, irit. Mau laptop gaming kok, tapi tipis. Cuma hebatnya, AMD Ryzen 7000 series yang ada huruf HS, dia bisa wujudin ya. Contohnya kayak Asus ROG Flow yang pake Ryzen 9 7940 HS. Flow ini seri laptop legend dari Asus sih. Kayak yang bener aja. Laptop 13 inci, cuma 1,3 kg. Tipis, tapi performa gamingnya bisa josh. Kayak Shadow of the Tomb Raider nih. Resolusi 2K, inget, 2K. Ini 2 kali lebih berat dari Full HD. Tapi dia bisa tetep dapet di 94 fps. Hogwarts Legacy, resolusi 2K, preset ultra, bisa dapet 43 fps. Kalau diturunin ke Full HD, jelas langsung tembus ke 60 fps lebih. Ini saya 2K-in semua biar standarnya sama ya. Genshin 2K high-nya 105 fps, Cyberpunk 2K preset ultra DLSS, dia bisa dapet 60 fps. Laptop seuprit gini. Luar biasa. Pas ngobrol kemarin, AMD juga bilang kalau tenaganya konsisten loh, tetap bisa dipake gaming tanpa colok charger loh. Dan pas saya pake, emang beneran bisa sih. Kira-kira gini perbandingannya. Waktu pake baterai doang, frame ratenya jelas turun ya. Gak ada bedanya. Tapi turunnya dikit. Masih sangat-sangat playable, no problemo. Jempolan. Level kestabilan gini juga kejaga pas kita tes di benchmark khusus CPU. Jadi kita fokus Ryzen-nya doang, dan hasilnya konsisten. Kayak tes gaming. Udah skornya tinggi, cabut colokan listrik juga cuma ngaruh dikit. Ah bang, jangan-jangan itu magic-nya Asus doang kali. Asus yang jago. Kan ROG Flow emang udah terkenal sakti dari 2-3 tahun lalu. Yap, makanya saya juga ada tes di laptop lain, kayak Razer Blade 14. Sama si ini. Si HP Victus 16. Ini ukurannya udah beda sih. Hasilnya buat Victus, dia tetep gacor. Mirip kayak Asus. Dicolok, kenceng, pas pake tenaga baterai doang, juga tetep bisa joss buat gaming atau benchmark CPU. Kalau Razer, benchmark CPU juga sama-sama mantep, tapi performa gamingnya turun jauh ya. Ini aneh. Kok gamingnya beda? Pas kami cek, ternyata tarikan listrik GPU RTX 47 di Razer, dia jeblok ya. Dari 100 Watt kalau dicolok, ke 30-an Watt pas di baterai. Ini lebih loyok dari Asus atau HP yang pake RTX 4060. Mau disetting gimana pun, tetep gitu maksimalnya. Entah settingan dari Razernya yang nggak cocok, atau RTX 4070-nya yang susah digas kalau nggak dicolok semuanya, entahlah. Ini juga sekalian jadi disclaimer ya, kalau yang saya jelasin di sini, di video ini, hasil data dari 8 laptop di depan kita. Kalau tiba-tiba ada laptop joget yang anomali, tiba-tiba prosesor HX-HX-nya jadi lemot, atau HS-nya jadi boros, ya itu harus diinvestigasi sih. Ini saya jelasin kondisi normalnya aja. Misalnya kayak daya tahan baterai dari seri HS, normalnya semuanya awet. Dari 3 laptop yang saya coba ini, plus ada satu lagi, laptop gaming standar, Asus TUF A16, yang pake prosesor Ryzen 7 7735HS, semuanya bisa kuat muter video Youtube sampe 7 jam lebih. Asus Flow sama TUF malah bisa sampe 9 jam lebih. Laptop gaming lho. Ini love sih. Siapa yang nggak suka prosesor kayak gini? Powernya kuat, baterainya awet, itu aja? Nggak. Masih ada soal kestabilan, soal suhu. Percuma kan kalau power kenceng, baterai awet, tapi performanya naik turun biar baterainya bisa awet. Dan dari keempat laptop yang pake seri HS, semuanya dapetin skor kayak juara kelas ya. 99,8% stabil buat HP Victus, 99,7% buat Razer, dan 98%, 96% buat 2 laptop Asus. Yang ngasih skor tentu aja 3DMark stress test. Berasa kelas unggulan sih, skor 96% ngasih anda posisi terakhir. Luar biasa AMD. Kenceng, stabil, efisien. Lanjut ke huruf ketiga, huruf U. U. Yeah. Kalau ini simple, singkatan dari Ultra Thin. Buat laptop yang ultra tipis, atau gampangnya laptop kantoran yang enak dibawa-bawa lah. Laptop kantoran yang nggak butuh fokus ke gaming, makanya harganya kemungkinan besar lebih murah dari yang pake huruf HS. Ini contoh laptopnya, ada HP Pevilian Plus, yang pake Ryzen 7 7840U, buat laptop kantoran kelas atas. Dia pakenya layar OLED. Terus ada HP Pevilian Aero, yang pake Ryzen 5 7535U. Ini laptop kelas tengah yang super enteng, kurang lebih 1 kilo doang. Terus buat yang paling paket hemat, dia ada Lenovo IdeaPad Slim 1, pakenya Ryzen 3 7320U. Harganya 5 jutaan aja. Laptop 5 jutaan pun udah sanggup buat main game esport enteng macem Valoran. Tapi bukan buat kompetitif ya, sekedar lancar main have fun aja. Aman. Sementara buat 2 huruf terakhir, kayaknya belum masuk Indonesia ya, ada huruf C buat kerombuk, dan E kecil dia mirip kayak huruf U, tapi nggak pake kipas pendingin. Kalau segmen huruf-hurufan gini mau dirangkum, kira-kira target pasarnya kayak gini ya, ada yang saling berpotongan. Nggak fix huruf tertentu, pasti buat orang tertentu. Bisa loncat-loncat lah. Kesimpulan, ya terima kasih AMD. Kalian emang pantes buat tamer lah. Jenis produk kalian banyak, sampe ada yang pake chip khusus AI. Ada pilihan dari yang sultan, sampe ke yang kire-hore, tipis ke tebel, powerful ke efisien. Efisien ini sih. Sekali lagi luar biasa buat sebuah laptop gaming. Kenceng, dingin, stabil, irit. Saya suka perkembangan prosesor yang kayak gini. Semoga video ini nggak bantu anda buat lebih kenal sama AMD ya, atau sekedar seneng lihat orang pamer laptop aja. Cuci mata. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! 7, 8, oh ada 3 itu loh. Merah. Terima kasih. Terima kasih.